Kepada Kiai, Ustadz-Ustadz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan mengugur saya, biarkanlah keluarga saya yang akan nanti akan mengurusnya. Mau kan kafannya tujuh lapis, mau tujuh lapis, mau lapan lapis, saya serahkan kepada yang mengurus. Yang mengurus laki-laki boleh, perempuan boleh, laki-laki perempuan boleh, jadi siapa saja boleh yang memandikan saya. Jadi Kiai-Kiai yang sudah terkenal sekalipun, jangan memberikan komentar yang kurang baik. Harusnya Anda seorang Kiai memberikan subuhan dan juga hibauan kepada seseorang siapapun. Karena saya juga manusia mempunyai tanggung jawab untuk hidup dan mati kelaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sudah mulai banyak membicarakan kematian saya. Seandainya memang saya meninggal, uruslah jenazah saya. Seandainya laki-laki yang urus, uruslah. Seandainya perempuan urus, uruslah. Sesuai dengan kelamin yang saya miliki. InsyaAllah saya ikhlas, memerintah, saya pun ikhlas. InsyaAllah saya ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.